Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab Pertanyaan dari Bapak yang dari Papua Beliau ini adalah dari anggota atau DPP Apkasindu Papua Pak Agus ini saya mau menanyakan Intinya apakah sawit ini masih bisa dirawat, diselamatkan Nanti kita lihat videonya Sebenarnya Bapak yang tanya ini sudah paham Hanya perlu meyakinkan diri Jadi kalau kita itu kadang pergi ke dokter Kalau sakitnya ringan-ringan Itu padahal kita sudah tahu Tetapi ya untuk meyakinkan Itu kadang kita harus pergi ke dokter Padahal kita sudah tahu Misalnya ya batuk pilak Nanti dikasih antibiotik ini, ini, ini sudah tahu Tetapi kita kan Yang tidak mempunyai otoritas Itu kan mau beli di apotek juga ragu-ragu Tetapi perlu ada yang meyakinkan Nah ya kan Oleh karena itu kita contoh ini analogi ya Kita berobat Sudah tahu nanti dikasih resepnya Nah ini kan obatnya yang disarankan Jadi di dalam kasus ini Bapak yang tanya ini sudah tahu Langkah-langkahnya apa yang dilakukan Hanya perlu dukungan dari kami saja Untuk lebih meyakinkan Apa yang di dalam pikiran dan dilakukan itu betul Itu jawabannya mudah pertanyaan untuk kali ini Karena saya cuma meyakinkan Bahwa yang dilakukan Bapak ini sudah benar Mari kita lihat videonya Apa yang dikatakan Dan yang akan dilaksanakan Kondisi kebun di Papuanya Yang nampaknya tidak terawat Padahal harganya sekarang lumayan bagus Coba kita lihat Kita lihat videonya Jadi ada dua videonya Sambil kita komentari nanti Nah ini kita lihat Yang pertama dulu dikirim Nah ini Suaranya kecil ini Makanya kita perhatikan Ya langsung kita komentari Kami Melihat Sawit milik masyarakat Oh ini sawit masyarakat Di gambar ini Tapi secara Ini hutan sawit Tidak dirawat sama sekali Ya masih bisa Diperbaiki Ya macam itu Kelihatan juga masih segar Ya kesimpulannya Kelapa sawitnya masih hijau segar Hanya tidak dirawat Di lingkar bawah Rotasi bawah Nah ini gondrong Perlu perunik Perlu lingkar bawah Circle ya Dua tahun itu mungkin Akan terjadi Perubahan Tapi ada juga Yang sifatnya Pohon itu Model pohonnya itu Ya memang Mengerucut macam ini Ya ada yang Sudah berat Agak mengerucut Depan itu juga Nah ini karena Memang kekurangan hara yang Tapi mengingat Berat Selama Ada buah yang bisa dijual ya Kita butuh Kerjasama Dengan perusahaan Memang Biayanya Memang keadaan Bawah ya Belukar Ini yang sebatas ini Tapi ada yang disana Itu memang ada Campur pohon-pohon Belukar sana Campur pohon Hutan Sawit Kalau manual ya Lama Lah keadaannya Jarak dari jalan Jarak jalan Trans Cukup dekat lah Gak nyampe Satu kilo Yang terjauh Kalau ini Jalan trans Paling 200 meter Kalau jalan kebun Semuanya Dari Depan Belakang Ada jalan kebunnya Pemetaannya Dari Masing-masing Kebun itu Dikasih badan jalan Nah itu Kesana itu Modelnya Demikian Ya itu Yang ditanyakan Ke Saya Dan sudah Diterangkan Tadi Coba Video kedua Yang dikirim Kita lihat Kondisinya Kondisinya Kalau yang kedua Ini Bentuknya Portret Berdiri Nah ini Jadi ini Sekilas dari ini Kebunnya Masih Bagus Sebetulnya Penampilannya Dari Hijau Itu Hanya karena Memang Betul-betul Tidak Dirawat Nah ini Ini ada Lahan yang Dipagari Ini Ini kan masih Bagus Segeranya Nampak Beberapa Spot Mungkin Solum tanahnya Kurang dalam Ini Nampak Kali Tidak Dirawat Semua Gondrong Sengkelah Tidak Pernah Ditunas Di Pruning Ini Gulumayanya Ini Semak Nah ini Kondisinya Coba kita Lihat Sebelah Pokoknya Ini Kira-kira Kita Untuk Menjawab Ini Berjalan Tidak Dirawat Luas Ini Gimana Mau Masuk Ngerawat Jalannya Sudah Tidak Ada Sayang Jadi itulah Yang Yang dikirim Yang dikirim oleh Bapak Yang ada Di Papua Anggota Atau Pengurus Apkas Hindu Tadi Jadi Kita Rangkum Kita Ringkas Dari Pertanyaan Tadi Kesimpulannya Masih bisa Dirawat Kenapa Alasan Yang pertama Adalah Kondisi Tanamnya Sekilas Itu Masih Hijau Masih Bagus Sudah agak Tinggi Tapi Tadi Hijau Lebih seragam Dan Kesimpulan Karena harus Dirawat Satu Tadi Sudah Disebutkan Bapak Itu Itu Harus Satu Paket Satu Harus Kebunnya Dibersihkan Dibersihkan Itu Yang pertama Adalah Piringannya Circle Ya Kan Kemudian Termasuk Yang di Gawangan Gawangan Tadi Kan Banyak Produkaiwan Juga Banyak Karena Ini Selain Mengurangi Persaingan Unsur Haran Juga Untuk Akses Jalan Untuk Merawat Tanaman Berikutnya Setelah Dibersihkan Jalannya Kemudian Piringannya Circle Termasuk Tadi Gulma-gulma Yang Hutan Seperti Tadi Pohon Di Gawangan Mati Termasuk Baru Yang kedua Urutannya Adalah Di Pruning Karena Sudah Gondrong Untuk Memperbaiki Fisiologis Dari Tanaman Dan Mengurangi Faktor Kelombaban Dan sebagainya Yang Kalau Yang kedua Sudah Dilaksanakan Di Tata Di Pruning Yang Bagus Selanjutnya Sudah Disebutkan Tadi Dibupuk Sesuai Standar Yang Ada Pasti Bapak Sudah Mempunyai Tabel Pemukukan Itu Saja Sudah Cukup Yang Standar Asal Pemukukannya Itu Adalah Cukup Dan Seimbang Jadi Sudah Lengkap Unsur Nitrogen Ada P K N N N N N N N N Kalau Kalau Pake Bubuk Majemuk Ada Yang Mikro Apakah Ada Deficien Dan Ladi Diharapkan Diprediksi Untuk Memperbaiki Itu Dalam Fase Secara Teoretis Dua Tahun Nanti Sudah Mulai Ada Perbaikan Perbaikan Sehingga Nanti hasilnya bisa dinikmati di petik lagi mendonton ke depan harganya semakin bagus. Terima kasih Bapak yang dari Papua sudah mengirim video dan bagi Bapak-Bapak lainnya silahkan mengirimkan foto maupun videonya. Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh